Nah kalau sudah Disini ya Disini ada tulang selangka namanya Turun ke bawah satu jari Ini LU1 atau lang Ya titik paru-paru Disini tekan dengan tiga jari Ya disini Kemudian diputar ke arah kiri Ya putar arah kiri Kalau sudah ditepuk Nah tepukannya Ini mengitari ketiak Kenapa mesti ngitarin ketiak Karena di setiap lipatan Itu ada nodus limpa besar Tepukannya ini ringan Karena jalur limpa itu juga dangkal Jadi tepukannya tidak harus Kuat supaya apa Sumbatannya itu terbuka Alirannya itu cepat masuk ke nodus Nanti oleh nodus bawa ke ginjal Dicuci Makanya tadi di awal ginjalnya kita Stimulasi ya Supaya nanti buang air kecilnya itu Lebih maksimal Lebih lancar Oke kalau sudah Ini pegang sikunya Ini dilepas Kemudian tinggal cutik ke atas saja Nah dicutik seperti ini Menghadap ke atas Nah putar tangannya ke bawah Ya jempolnya menghadap ke bawah Kemudian tangan kita pindah ke siku Nah tangan pasennya Tarik ke arah belikat Nah dari belikat Tekan lagi ke telinga Nah ini kita jelas lagi bagian dalam Yang tadi kan bagian luar ya Bagian dalamnya Satu Dua Tiga Oke lagi Satu Dua Tiga Nah kemudian Kalau sudah sekarang kita pegang Apa namanya Ketiaknya Kemudian kita pindah ke mutiara satu Dari mutiara satu Kita pindah ke merak emas Nah sini Tetap Ya di atas belikat Kemudian tarik tangannya Satu Ininya nahan saja pak Nah Lengan yang sehat Itu kalau ditarik Bisa melampaui telinga Nah ini sudutnya masih sejajar Ya artinya apa Disini rigamennya masih sangat kaku Ototnya Konturnya belum tertata rapih Ya Makanya ditarik ini rasanya berat Ya oke Tarik satu Pindah ke bawah Dua Oke balik lagi Pindah ke bawah lagi Tiga Oke sekarang dari bawah ke atas Satu Tarik lagi Dua Oke tarik lagi Tiga Nah kemudian Pegang Belikatnya Turun Ya Kakinya Atau lututnya ke bawah Naik badannya Nah dadali Di atas kepala Sejajar dengan kepala Simpan tangannya di atas lutut Nah gini Kemudian kita ayun ke depan Satu Nah sambil tangannya dorong Itu tiga titik Ketiap Bicep siku Ya Dorong ke atas Satu Naik ke atas lagi Dua Balik lagi Naik lagi Ke atas lagi Tiga Nah Ini saya dapat gerakan ini langsung Dari Tuhan Haji Ismail Ya Beliau Yang jadi prakteknya saya Yang begininya Tuhan Haji Nah sampai sekarang Saya masih pakai ini Ya Jadi ini sangat enak sekali Pak Apa namanya Kontur kita di lengan Bagian dalam Sampai ke rusuk Sini Itu terbuka benar Rasanya enak Ya nanti Biar dia cerita Kalau sudah selesai ya Nah dari atas Ke bawah lagi Satu Balik lagi ke bawah Dua Balik lagi ke bawah Tiga Ya Oke Kemudian tangannya Pindah ke atas Eh ke bawah sini Nah Sini Ini didorong Ya meskipun Tuhan Haji posisi kakinya Tidak seperti saya sekarang Ya beda Jadi beliau Menurut saya Masih agak berat Nah setelah saya rubat Dengan posisi dadali Seperti ini Rasanya lebih ringan Tapi Gerakannya sama Cuma Nah posisi Posisi terapisnya yang beda Ya Tapi kalau gerakannya sama Nah ini Beliau ajarkan saya Satu Ya Dua Kemudian Tiga Oke Kemudian Kita simpan Kedepan Nah Tangannya simpan kedepan Kita balik lagi Ke mutiara dua Nah Dari sini Kita ambil Nah Sini Kemudian Pegang Tiga Satu Dua Tiga Klikat ya Tekan Putar keluar Satu Pindah ke bawah Dua Pindah lagi ke bawah Tiga Nah lagi Dari bawah ke atas Satu Dua Lagi Tiga Oke Kalau sudah Sekarang kita Pindah Ke mutiara satu Ya Menghadap ke pasien Nah 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 Ini adalah Pertemuan antara otot luar dan otot belakang Ya Depan sama belakang bertemu disini Ya Menurut Ilmu Herbalogi Ujung ini Pertemuan ini Sering menjadi tempat bertumpuknya sampah elektromagnetik Ya sampah tapi gak kelihatan gitu Maka Cara menerapinya adalah dengan diusap Nah sebetulnya cara usapnya gini Nah gitu Lempar Nah Kebun lagi Nah Simpan sini Nah Oke Ya Oke Tiga kali Lebih dari tiga gak apa-apa Nah ini apa namanya pak Spina Spina itu tulang belakang Di sampingnya ada otot Namanya pak Spinal elektral Namanya pak Spinal elektral Jadi dia memanjang dari ujung pundak Sampai ke pelvis Ya Posisinya memanjang sini Nah inilah yang membuat tadi Ketika kaki kita berjalan Tangannya akan bergerak Ya Untuk apa? Mendapatkan keseimbangan Nah Disini sering terjadi penumpukan Ya Penumpukan Asam laktat Sehingga pak Darah yang mau masuk ke Sistem reproduksi kita Terhalang disini Ya Makanya disini disunahkan Untuk dipegang Disini nih Supaya apa Aliran kesononya Bagus Nah kemudian kita tekan Dengan jempol Ya jadi jempolnya menghadap ke bawah Jaraknya agak jauh Ya supaya gerakan kita lebih simetris Nah kemudian kita boleh naik badannya Nah tekanannya ke bawah Kesana Ya bukan ke dalam Ya Ya satu Satu Dua Terus Keser Satu Dua Satu Dua Terus ke atas Nah Terus ke atas Sampai belikat Nah kalau mau dilanjutkan sampai ke bawah boleh Ya Nambah lagi 200 ribu Nah Terus ke atas Nah sampai sini boleh Ya Tapi sampai sini cukup Ya sampai ke belikat itu cukup Kalau di ke atas kan itu lebih bagus Nah Terus ke bawah lagi Ke bawah lagi Sampai ke pinggul lagi Nah Sudah sampai pinggul kita tepuk Ya tepukannya dengan Apa namanya Kepalan tangan bagian dalam Dari atas ke bawah Ya Dari atas ke bawah Satu kali saja Kemudian kita pindah ke merah mas Merah mas Buka yang kanan Yang kiri naik ke pinggul Ya Sini nanti kita pijat tiga titik Satu Dua Tiga Ya Oke Kita naik dulu yang kiri Kemudian ambil kakinya Cara ambilnya itu Tangan kanan Pindah ke kiri Pindah ke kanan lagi Lewat lutut Ya Kemudian tarik Nah Satu Balik lagi Pindah ke bawah Dua Balik lagi Ke bawah lagi Tiga Pakai lagi Dari bawah ke atas Satu Oke Naik ke atas Dua Naik lagi ke atas Tiga Nah Dari sini Kita pindah ke Dada limantin Yang tadi sudah simulasi ya Tinggal tarik pinggulnya Geser kaki kanannya Lihat Nah Langsung dapat Posisi ini Ya dari miring Dia terlentang lagi Ya pegang Dipeluk begini Kemudian Kemudian Ambil sisi luarnya Dorong ke depan Set Ya Satu kali saja Balik lagi ke belakang Ya Turun Satu Kemudian arah satu Simpan ke bawah Nah Dari sini Kita pindah ke tangan Nah Tangan ini namanya pak Susunan Susunan tulang di tangan Yang membentuk terapak tangan itu Namanya Harpal Namanya pak Harpal Pernah semuter gak pak Seri Seri Naik kontor Disini ada ligamen Menyilang Ya Kemudian ini sarapnya di dalam Ini namanya Karpal tanam Nah Kalau dia lagi meradang Itu Bikin kita Semuter Ya Biasanya oleh Suaca dingin Nah Kita rapikan lagi Caranya Ini Ini di belakang Nah Seperti durin ya Satu Balik lagi Dua Balik lagi Tiga Oke Kemudian kita ambil Dari tengah Ini titik jantung Dan saya rasakan ini dingin Tangannya dingin Ya Menunjukkan bahwa Aliran darah Disini kurang Ya Kita tekan jantungnya Nah Lihat Tangannya putih sekali Pindah ke Merahnya lambat Ya Lambat ya Nah Nah jadi Dengan cara ini Ya Nanti kita lihat bedanya Nah Pijat disini Ini adalah PC Pericardium Nah Pericardium Disini Kemudian Balik lagi Ya Terus ke bawah lagi Ya Ini untuk Melancarkan Aliran darah Dari jantung Nah Kalian Sudah mulai Agak Mendingan Ya Oke Kemudian kita balik Nah Ini sistem pencernaan Tadi jantung itu sistem apa? Peredaran darah Ya Oke Pencernaan Mulai dari Rekusi Terus naik ke Titik Penglog Penglog Disepanjang Nah Terus ke atas Ini usus besar Nah Ini Nah Kalau yang susah Buang air besar Kita berhenti disini Ya Ini tekan Di Ini Nah Rasanya memang agak sakit Ya Tapi untuk memperlancar disini Nah Terus Ke atas Sampai ke bahu Nah Sudah sampai bahu Balik lagi ke bawah Nah Balik lagi Ke bawah Terus Sampai ke titik heku lagi Nah Sampai sini Ya Kemudian kita Balik lagi ke atas Dorong ke depan Ya Sudah didorong Sekarang Sejajarkan dengan pinggul Maju sini Nah Kemudian Gunakan dua jari Jepit jari manisnya Yang satu lagi Jepit jari Telunjuk Nah Dua jari sisanya Itu untuk melipat jempol Sama kelingking Ya Kemudian kita tekan ke bawah Sep Nah Ini yang tadi nanya Asamurat dengan sesi apa Sesi dua Ya Terutama di gerakan ini Nah Ini yang Gerakan ringan Nah Nanti ada yang gerakan Lebih kuat lagi Untuk asam urat Kalau misalnya langsung Kesini boleh Enggak Boleh Ya Jadi tidak harus dari awal Terus langsung ke tangan Ya Dari tadi yang Apa namanya Ditekan karpal tunnelnya Kemudian ditekan jempolnya Terus kesini boleh Enggak apa-apa Ya Oke Ini bentuknya seperti Lof Ini ya Naik kesini Nah Tapi dengan jempol Ya Kumpul Kumpulnya dipotong Oke Kalau sudah Kita buka bagian dalam dulu Set Buka Kemudian Nah jempolnya disimpan di bawah kelingking Putar ke atas Nah putar ke atas Ini dibuka Nah kemudian Kita gunakan lagi nih Nah Ini yang lebih kuat Kalau asam uratnya lagi banyak Numpuk Di sini Sedikit aja kita tekan sakit Ya Kalau diginingin Wah Asam uratnya bubar itu Ya yang tadinya lagi Ngumpul-ngumpul Nah diginingin bubar Ada satpol PP Ada satpol PP Nah Suruh bubar ya Kemudian pindah lagi Nah Ini Pindah lagi Di sini Nah Oke Jadi durasinya Bisa disesuaikan ya Kalau misalkan mau lama boleh Gak apa-apa Jadi tidak harus Oh ini cuma 2 detik 3 detik Gak Kalau mau dilamakan 1 menit Atau 2 hari Gak apa-apa Oke ya Kemudian pegang Ya tangannya Pukul 1 2 3 Oke Kemudian Dorong ke atas Pundah Samping telinga Nah ini juga sama Sangat bagus sekali Untuk menggubarkan asam urat Yang lagi pada Kumpul-kumpul Nah Ini pukul lagi 1 2 3 Tekan Pijat dari atas ke bawah Nah Dari bawah Ke atas lagi Dorong sini Tarik Set Nah Masuk sini Nah Sini Kita ayun keluar Sambil memperbaiki Siku Nah Turukan Ya Nah Satu saja Menuju Enak Enak ya Nah Tekan sini Satu Dua Tiga Oke lagi Dari atas Turun ke tengah Turun lagi ke bawah Nah ini sudah selesai Satu sisi Kemudian kita ke tengah lagi sini Kemudian kita ke tengah lagi sini Habis Satu Sisi Tengah